Intro Halo guys, welcome to my youtube channel Udah lama banget aku gak konten Dan kali ini kontennya tentang Kecantikan Jadi aku mau sharing pengalaman aku Tentang gimana Aku mengikuti Perawatan kulit Di klinik kecantikan Airin Jadi kenapa mesti airin Jadi sebelumnya Aku pernah Ikut perawatan Di salah satu klinik kecantikan Cukup ternama Dan lumayan besar Karena dia udah ada cabangnya Kebetulan juga dekat rumah Jadi aku milih dia Tapi aku cuma Sebulan disitu Karena Kulit aku mengalami Purging Tau kan kayak Gimana ya Kayak respon kulit gitu loh Tapi aku gak suka sama respon kulitnya Yang bikin kulit aku Kayak ngekletek gitu Terus Di ini aku kan ada Kumis tipis gitu Nah Karena kulit yang letek Di bagian sini tuh Padah merah-merah Terus Di bagian sini Karena ada kumisnya tuh Jadi kayak hijau gitu loh Kayak kumis baru dicukur Pengalaman itu tuh Sekitar 2 tahun lalu Aku pake Krim dokter dari klinik itu Aku gak nyebutin klinik mana Terus aku jadi kayak Oke abisin Stok yang ini Abis itu berhenti Karena sayang juga kan Waktu itu Pertama kali dateng itu Udah Berapa ya Kira-kira 517 ribuan gitu lah Kalau menurut aku itu lumayan ya Karena pertama kali Udah gitu Step Skincare-nya itu banyak banget Ada Krim pagi Krim malam Cuman Krim paginya ada AB-nya Dan ada obat minumnya juga Disitu aku kayak Wah Ini bagus gak sih sebenernya Kalau bisa ada obat minumnya gitu Jadi aku Ngabisin produk itu Dan Akhirnya aku gak mau lagi Yang namanya Ke kliniknya cantikan Terus akhirnya aku Ke Skincare-skincare Korea gitu Dan Pas aku lagi iseng-iseng Buka Instagram Kayak lagi Ada masa Insecure-nya Terus jadi aku ngerasa kayak Ih pengen kulitnya bersih gitu Sekedar bersih Gak pengen putih Cuma sekedar biar bersih Gak pusam Terus akhirnya Adalah Di Explore Ketemu Sama Salah satu Selebgram Bukan selebgram sih dia Apa sih Content creator Yang dia itu Pakai Airin Produk-produknya Airin Cuma Karena aku udah ngerasa Cocok sama produk Dari skincare Korea Apapun itu Yang aku rasa Bahan-bahannya itu Masuk ke aku Jadi aku Ya udahlah gitu Tapi tetep Nontonin Terus pas aku liat-liat Kok Perubahannya Signifikan gitu loh Emang sih yang namanya cantik itu Enggak ada yang instant Emang perlu waktu Ya aku tau banget itu Cuman Kayak perubahannya dia itu Bagus banget gitu Dan akhirnya Aku mulai nge-stalk Instagram dari Airin Apa sih namanya Airin Bekasi Karena Di Bekasi kan ada tuh Di Galaxy kan Nah aku tuh mulai Kayak nge-stalk gitu Ngeliat story-storynya Terus Lama-lama aku kepincut sama Lasker CO2 Kataku Itu bagus buat Apa namanya Bekas jerawat Terus Bopeng Itu yang paling Aku cari banget Cara ngilangin bopeng Walaupun aku tau Yang namanya bopeng itu Gak bakal bisa ilang Bopeng itu Bisa Berkurang Hanya berapa persen Dengan menggunakan Laser Atau tindakan-tindakan Dari dokter Dari situ aku kayak Wah kok bagus Gitu lah Ser CO2 Dari Airin Aku pengen kan Cuman kataku Ih tak dulu deh Mungkin ini cuman nafsu Gitu kan Dan akhirnya Aku Dapet kerjaan baru Farmasi Terus ternyata Temen-temen aku disitu Juga pada pake Airin Makanya aku juga kayak Wah lama-lama Kayak Apa sih Banyak yang Yaudah Ayo Airin Airin Gitu Apa sih namanya Dihantui oleh Airin Nah udah gitu Tidak tau Kapan ya Belum ada waktunya Akhirnya Dapetlah tuh Waktu Aku jalan Sama temen aku Waktu itu Kesana Sekitar jam Setengah sembilan Nih aku udah mulai Masuk ke Cerita si Airin nih Perjalanan aku Dimulai Asyikan Jadi Pertama kali ke Airin itu Aku hari Sabtu Itu aku Dapet nomor Urut 10 Padahal Kliniknya itu Buka jam 10 Cuman pengambilan nomor Itu udah bisa diambil Dari jam 8 Kalo setiap Sabtu itu Emang Paling antri Mungkin karena weekend ya Terus Udah gitu Karena Sabtu siangnya Aku kerja Aku disitu Cuma konsul Terus Pas diliat Sama dokternya Aku itu Dibantu sama dokter Anangga Di Pamira Nih dokternya Cantik kan Ini Dokternya baik banget Makanya aku Kayak Kesana tuh Setiap hari Kamis Jumat Sabtu Ini dokter Yang Senin Selasa Rabu Sama Kamis Jumat Sabtu itu beda Tapi dokter Dewi Juga bagus Tapi kan Dari awal aku Sama dokter Mira Jadi Kayaknya seterusnya Aku bakalan Ngambil Schedulenya dia aja sih Udah gitu Pertama kali Dateng Kita ditanya Udah pernah Kairin atau belum Terus aku bilang Aku belum pernah Kairin Ini adalah Pertama kalinya Aku kairin Jadi Aku dapet Kartu Pasien Nih Kayak gini Bentuknya Jadi ada Nama Nomor pasien Nomor telepon Alamat Dan pekerjaan Udah gitu nih Bagian belakangnya Terus Abis daftar Ngisi data Kan kita dapet Nomor gitu kan Kayak gini Tapi ini nomor 1 Nomor yang kemarin Aku dapet A 00 Eh 010 Terus tuh Nunggu panggilan Dan Disana langsung Apa sih Cepet gitu loh Nggak terlalu lama Sih konsulnya Cuman Emang ada aja Yang lama Kalau misalnya Emang lagi Butuh konsulnya Panjang Kali lebar Disitu aku Dikasih tau Kalau misalnya Iya Aku emang harus Laser CO2 Untuk menghilangkan Bekas jerawat Dan Bupeng Cuman Karena Dilihat dari kulit aku Kusam Jadi aku harus Melakukan Treatment Yang namanya Hollywood Itu sebenernya Konsulnya nggak bayar Yang bayar itu Kartu pasiennya Rp35.000 Terus Pas aku konsul Terus dianjurin Untuk Hollywood Sebenernya aku dianjurin Dua Hollywood sama apa gitu Beda harga juga Kalau yang nggak aku pilih Itu harganya Dua ratusan Terus Hollywood Waktu itu Lagi promo Sekitar Rp50.000 Terus Ditambah Rp35.000 Jadi Rp540.000 Aku lupa Ini Rp35.000 Berapa sih Kartu pasiennya Aku lupa deh Cuman Karena aku mau kerja Jadi aku nggak ngambil Treatmentnya Treatmentnya Aku ambil Pas hari Senin Jadi Aku pulang tuh Aku pulang Dengan membawa Kartu pasien ini Sama Surat Buat treatment gitu loh Jadi Surat treatment itu Berlaku Dua minggu Kalau nggak salah deh Jadi nanti Kalau misalnya Kita nggak langsung Treatment Nggak apa-apa Jadi kita pulang dulu Terus kita Balik lain hari Kalau kita sempet Kita langsung treatment Jadi kalau misalnya Treatment sama konsul itu Bakal dapet Nomor antriannya itu Beda Kalau treatment itu Kalau kita udah punya Suratnya Kita dapetnya itu D Berapa gitu Ini kan konsul Konsul itu A Terus Terus Akhirnya aku pulang tuh Temen aku lanjutkan Ke treatment Karena dia libur Pas aku pulang Hari Senin Aku balik lagi Nah terus Aku langsung Pas masuk Aku langsung Dipanggil Karena kebetulan Dapat nomor urus 1 Itu hari Senin Dan sepi Jadi Datang-datang langsung Kayak Dari 001 Jadi aku langsung Langsung treatment Hollywood Dermafacial ini Dan Itu Apa ya Hollywood Dermafacial itu Fungsinya untuk Kalau yang aku baca disini Aku bacain Jadi untuk Mengangkat sel kulit mati Atau memvakum kotoran Komedo lunak Menginflus serum Tidak ada downtime Dan non-invasif Kalau menurut aku Mengangkat sel kulit mati Iya Memvakum kotoran Juga oke banget Cuman emang ada Yang gak keangkat sedikit Gitu Tapi Banyakan keangkatnya Karena Kita tuh dikasih tau Disini kan ada Komedo lunak Menginflus serum Jadi serumnya itu Kita dikasih tau Beforenya itu Bersih banget gitu Terus pas udah selesai Afternya itu Kayak Butek banget Jadi keliatan gitu Kalau misalnya Kotoran di kulit kita Itu keangkat Terus disini Tidak ada downtime Atau non-invasif Tidak ada downtime Aku emang Gak kayak Cuma merah-merah doang Pas Abis di sedot itu Cuman kan Abis itu kan Kita gak Di Hollywood doang Jadi Hollywood itu Udah paket Sama PDT Sama Masker Terus Ada apa lagi Aku Gak terlalu Ini sih Aku lupa Namanya-namanya Jadinya Jadi PDT itu Disesuaiin Sama Kebutuhan kulit kita Kan PDT itu Ada yang warna merah Ada yang warna Biru Kalau gak salah Atau hijau Gitu Aku lupa Dan kayaknya Waktu itu aku PDT-nya warna Merah Nanti aku Unjukin fotonya Disini Pas aku lagi PDT-in Terus Abis itu Kita dimaskerin Maskernya juga Sesuai kebutuhan kulit Aku waktu itu Maskernya Warna Abu-abu Gitu Apa Otak aku Mandek banget Tiba-tiba Padahal udah Nyiapin materi Oke lanjut Yang ketiga Treatment Hollywood Therma Facial ini Mengklaim bahwa Dia itu Mampu mencerahkan Menyegarkan Dan mengaktifkan Kolagen alami kulit Mengurangi Garis-garis halus Dan keriput Kalau misalnya Mencerahkan Iya Kenapa? Karena komedo kita Udah diangkat Jadi otomatis Kusam di kulit kita Juga Keangkat Terus Dia juga Ngebersihin mukanya Terus kayak Pijit-pijit mukanya Itu enak banget Dia itu Pake sarung tangan Terus pake Spons juga Aku rasa sih Skincare yang dipake Ya emang Skincare dari Airene Aku ngerasa banget Itu Terus kan kita bisa liat Di ruangan itu Ada apa aja Dan aku liat Emang Ada sabun cuci mukanya Airene Masker Airene Dan segala macem Terus Menyegarkan Iya Dan mengaktifkan Kolagen alami kulit Iya Karena Itu kan Wollywood itu kan Kayak Disedut gitu kan Ngevakum muka gitu Otomatis Kolagen kita itu Kayak Diisi Ya gimana sih Diaktifkan gitu loh Terus Mengurangi garis-garis halus Dan gitu Aku sih gak tau ya Karena aku ngerasa Kayak aku masih muda Dan gak ada Gak ada keriput Alhamdulillah Jadi aku Gak tau Kalau misalnya itu Mungkin sedikit Tapi aku gak ada keriputnya loh Terus Kempat Menargetkan Dan mengobati Berbagai Kondisi kulit Aku kurang tau ya Karena waktu itu Alhamdulillahnya Pas aku dateng Aku lagi gak ada jerawat Sama sekali Ini kayaknya kurang fokus deh Nah Ih gak fokus Aku waktu itu Alhamdulillah mukanya lagi Gak kenapa-napa Cuman kayak ada Bukas jerawat doang Satu disini Udah itu doang Itu kayak Alhamdulillah Kenapa nih kulit gitu Terus Yang kelima Membuat kulit Lebih awet muda Karena merangsang Sel-sel kulit baru Dan sehat Dengan teknologi Yang canggih Aman, efektif Dan efisien Karena merangsang sel-sel Kulit baru Kalau merangsang Sel-sel kulit baru Itu Ya kenapa Karena Dia itu mengangkat kotoran Otomatis Dia bakalan Sel-sel yang baru itu Bakalan Ngisi Bagian sel kotor Yang terangkat Gitu 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 Terus Menggunakan tips Diamond Real Aku gak ngapin Gitu aja Aku tuh bingung Tapi aku mau Ngeshare Kalau misalnya Hollywood Derma Facial Di air ini Itu emang bagus Terus Selama Setelah Tiga Hari Setelah Treatment Hollywood ini Kulit aku Masih baik-baik aja Gak kenapa-napa Jadi aku ngerasa Kayaknya Kalau untuk lanjut Ke laser Itu oke deh Jadi Aku ada Keinginan Untuk laser Dan kebetulan Ini sebenarnya Aku udah laser Cuman gak mungkin Aku jelasin disini Semua Nanti kepanjangan Aku mau Sedikit Berhasil tau aja Nih Pokoknya Lasernya masih ada Karena baru Kayak 5 hari Gitu Seneng banget Aku mau kasih tau Kalau misalnya Di airin itu Kita gak wajib Pake produk-produknya Airin Pas konsol itu Dokternya Bakalan nanya Terutama dokter Nira Itu pasti Dia selalu nanya Gimana Kamu mau pake Produk airin Atau gimana Gitu Kalau misalnya Gak mau Gimana dok Oh kalau gak mau Juga gak apa-apa Karena gak dianjurkan Gitu Yaudah aku gak dulu deh Kayaknya Soalnya di rumah Masih banyak Skincare Skincare Takut tuh Banyak banget Yang belum habis Jadi sayang Kalau misalnya Aku harus beli lagi Lagian kalau misalnya Kita mau pake produk airin Kita itu Mukanya gak boleh Pake produk apa-apa Dulu Selama 2 minggu Jadi 2 minggu Jangan pake produk apa-apa Abis itu konsol Jadi dokternya Tau keadaan kulit kita Yang sebenarnya itu Kayak gimana Kayak gitu Guys Oke Jadi itu aja Dan aku bakalan bahas Videonya langsung nih Aku bikin lagi Yang soal Treatment Apa Laser CO2 Jadi segitu aja Videonya Saran aku Kalau misalnya Kalian mau Treatment Ataupun Mau coba airin Kalian Ditahan dulu Karena menurut aku Jangan sekedar Napsu Atau ikut-ikutan orang Karena gak semua Gak semua Apa yang cocok di aku Cocok juga di kalian Jadi Coba untuk Meracuni diri dulu Kira-kira Kamu Emang butuh Atau enggak Perawatan kulit Ataupun treatment Di airin ini Atau enggak Jadi gitu aja Aku bingung Mau nyampein apa lagi Oh iya Ini aku Mau menunjukin Bukti pembayaran Yang waktu itu Nih Kalau misalnya Treatment Bakal dapetnya Mana D001 Terus ini Karena aku debit Aku debit 535.000 Oh Kartunya itu 30.000 Membernya Membernya 30.000 Dan Karena Mungkin karena Lagi Covid Kayak gini Jadi itu Kita ditawarin Spon 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 yang bekas Kita Pakai Itu Mau dibawa pulang Atau enggak Sama sendalnya Juga mau dibawa pulang Atau enggak Itu Nih Aku kesana Waktu itu Tanggal 30 Agustus 2021 Oh berarti Bukan pertengahan ya Aku kira Mesti bulan Juli Gitu Gitu Dih Thank you Please come again Gitu aja yang aku Sampain Aku Bakalan bahas Laser CO2 Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan Subscribe Dan tungguin Treatment aku selanjutnya Aku bakalan ngasih tau Gimana perkembangan kulit aku Bye